Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam literasi Indonesia makin cakep digital. Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan serta menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu para pembicara pada hari ini. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Samuel Abrijani Prangirapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang kami hormati, Bapak Anwar Fatah, STMTI selaku dosen dan cyber security officer ITPHKT. Yang kami hormati, Bapak Asrul Sani, STMKOM, MT selaku dosen dan peneliti. Yang kami hormati, Bapak Dahli Ahmad MPD selaku praktisi pendidikan dan pengurus pusat jaringan sekolah digital Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Al-Rizka Hairi Dilva, SPD, MPD selaku praktisi pendidikan musik dan alumni sentra tasik UNP. Yang kami hormati juga, key opinion leader kita, Mas Wahyu Wiwaho selaku senior angkor Metro TV. Dan juga seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, Semoga kita tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita bisa kembali bersuah meski dalam keadaan daring untuk kembali mendapat begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia untuk membahas tema, belajar digital yang mudah, murah, dan aman. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Doa hening dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya, para hadirin dimohon untuk dapat mengambil sikap duduk sempurna karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 kata sambutan dari keynote speech kita pada hari ini, yaitu Bapak Samuel Apang Rapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Pominfo. Kepada Bapak Samuel Apang Rapan, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, di situ kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, kita dapat bertumbuh secara kecuali dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa diimpahin jendelaan kesehatan dan damai sejata dalam waya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan menjadikan oleh kemudian pengukul, bekerjasama dengan sajad kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan kesatnya pertemuan teknologi telah mengubah cara kita beraktifitas jadar terjadar. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat ini lah yang semakin memperkegas bahwa kita sedang menghadapi era distripsi teknologi. Untuk menghadapi hal disini, kita semua harus memperkepat kerjasama kita dalam menghubungkan agenda transformasi digital Indonesia. Sekarang sekalian yang berbahagia, salah satu pilihan penting di jalanan itu terwujudnya agenda transformasi digital adalah menjadikan masyarakat yang digital di mana kemampuan generasi digital memegang peranan penting di jalanannya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan generasi digital merupakan termahmatuan yang paling kursial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk menghubungkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Pemimpun bersama Katagata melakukan suktif status literasi digital nasional mengakci pada perangkat literasi digital di Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari salah satu sampai empat. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital di Indonesia hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang namun belum mencapai tingkat kembali. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Pemimpun bersama saib literasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Tekan-rekan yang saya hormati dalam menghadapi pertemanan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus dikasih memilih. Pemerintah dalam hal ini, penerian pemimpun bersama dengan saib literasi dan komitmen akan terus melakukan upaya peningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat natikal Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang atau pemimpun akan mengecepat proses digitalisasi di berbagai inis hidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDN kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan asus itu untuk Indonesia yang lebih baik. kita tegakkan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat natikal Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sejurnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan selamat menikmati kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sanayi 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 Oroh. Terima kasih kepada Bapak Samuel Apang Rapan atas sambutannya. Selanjutnya, selain ada narasumber yang keren-keren, hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita key opinion leader yang gak kalah kerennya, yaitu Mas Wahyu Wiwoho. Apakah Mas Wahyu sudah bergabung? Halo Hafiz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, amin. Saya kabar baik Mas Wahyu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Baik semua Hafiz. Alhamdulillah. Saya juga baik Mas. Mungkin Mas Wahyu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para peserta kita dan mungkin Mas Wahyu juga bisa menceritakan secara langsung kepada para peserta kita hari ini apa saja kegiatan yang sedang Mas Wahyu lakukan akhir-akhir ini. Silahkan Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di Kota Padang. Mudah-mudahan pada semangat terus, sehat, dan juga bisa serius untuk sama-sama kita tingkatkan literasi digital kita masing-masing individu personal supaya secara kolektif nanti kita nasional Indonesia ini bisa naik terus tingkat literasi digitalnya. Gak rendah seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Semi ketika di pembukaan tadi. Perkenalkan, saya Wahyu Iwoho, saya Senior News Anchor di Metro TV. seorang jurnalis dan juga praktisi media dan juga komunikasi. Aktif juga saya di talking di lembaga kelas public speaking. Jadi kursus public speaking dan juga kelas-kelas turunan dari ilmu komunikasi lainnya. Kalau aktivitas sehari-hari, sebenarnya selama pandemi ini tidak banyak yang berubah atau tidak berkurang sama sekali sebenarnya. justru mungkin lebih produktif karena kita sama-sama dipaksa untuk masuk ke ruang digital untuk terus bisa terkoneksi baik oleh rekan kerja, terus kemudian juga keluarga dan teman-teman. Jadi rasanya kalau saya, apalagi profisinya sebagai seorang jurnalis, tidak mungkin mengerjakan seluruh pekerjaan di rumah. hanya mungkin kurang dari 5% yang bisa dilakukan di rumah. Jadi tetap harus pergi ke kantor, hanya saja mungkin dalam satu minggu itu bisa WFH mungkin satu kali. Tapi juga tidak benar-benar WFH ya. Pasti diisi dengan meeting-meeting-meeting dari pagi sampai sore paling tidak. Begitu aktivitas saya sehari-hari untuk saat ini. Baik, luar biasa sekali. Mungkin sekarang beberapa teman-teman peserta yang sudah hadir sudah tidak asing lagi deh dengan Mas Wahyu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai belajar digital yang mudah, murah, dan aman. Nah, menurut Mas Wahyu sendiri, apa sih yang terlintas oleh Mas Wahyu mengenai tema kita hari ini, Mas? Ya, kalau belajar digital yang mudah, murah, aman, tentunya kalau saya merefleksikan ke diri sendiri, saya belajar masuk ke industri media itu juga dipaksa untuk belajar teknologi perkembangan digital yang berkembang sejak mungkin dinamikanya itu semakin cepat sejak tahun 2000-an awal atau 2000-an pertengahan ketika muncul platform-platform digital, media sosial juga satu persatu bermunculan, smartphone juga semakin murah harganya, karena ini masuk tuh di situ karena belajar digital tidak semahal dulu ketika satu, dua dekade, atau tiga dekade yang lalu, ketika handphone saja, harganya juga sampai 10 jutaan, itu juga masih biasa-biasa saja, fiturnya belum smartphone, kita untuk bisa terkoneksi dengan internet juga butuh pos yang mahal, beli SIM card dulu, masih harga sampai jutaan rupiah. Bapak-Ibu di sini, narasumber, pasti semua sudah, Bapak-Bapak di sini, semua merasakan Mas Anwar sebagai ahli cyber security juga pasti tahu pengalaman tahun 90-an seperti apa ya, sulitnya untuk terkoneksi dengan dunia digital atau dunia maya ini. Jadi, saya sendiri juga dipaksa untuk terus beradaptasi, karena teknologi ini kan selalu membuat kita itu beraktifitas, berkegiatan, berkomunikasi, lebih cepat, lebih ringkas. Jadi, pasti kita mau tidak mau harus ikut arus tersebut, tidak bisa menolak. Jadi, harus belajar bagaimana caranya supaya bisa, kalau murah sudah terjawab tadi, industri-nya, pasarnya, sudah menyediakan beragam device yang murah, mudah, juga sudah pasti lebih mudah lagi untuk terkoneksi dengan internet dari Sabang sampai Merauke, karena juga pemerintah lewat Kementerian Kominfo sudah menyediakan jaringan infrastruktur internet oleh komunikasi yang sudah semakin cepat dan murah. Nah, soal aman ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak-Bapak narasumber yang sudah siap dengan perspektifnya masing-masing dari cyber security juga seperti apa Mas Anwar nanti bisa menjelaskan. Bagaimana kita bisa berselancar dengan aman ketika bertransaksi, terutama ketika data kita sudah di-input ke device kita, kemudian terkoneksi dengan internet yang itu akan bisa diakses oleh siapapun. Walaupun kita juga sebenarnya sudah punya aturan instrumen hukumnya, tetapi kita masih belum lengkap. Undang-undang perlindungan data pribadi kita juga masih on progress di DPR. Tetapi kalau saya, itu mungkin nanti ranahnya Mas Anwar, tetapi mungkin kalau saya hanya bisa menyampaikan ke teman-teman, aman dari jerat hukum dulu deh, kalau mau aman dari jerat hukum, sederhana, tidak perlu buka undang-undang ITE seperti apa, tidak perlu buka KUHP seperti apa, cukup berpegangan ke etika norma value yang ada di tengah-tengah teman-teman, yang ada di sekitar teman-teman, di masyarakat ketimuran kita. Kita sangat heterogen begitu, dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita diikat dengan nilai-nilai ketimuran yang sangat kuat. Dan juga agama, walaupun agama berbeda-beda, suku bangsa berbeda-beda, tetapi kita diajarkan nilai-nilai positif di situ. Cukup berpegangan di situ, supaya kita tidak kebablasan, tidak melakukan hate speech, tidak menyebarkan berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan lain-lain yang bisa membawa kita ke masalah yang tidak kita inginkan sama-sama itu terjerat di kasus tukun. Baik, betul-betul sekali, Mas Wahyu. Yang artinya, di zaman yang sudah serba digital ini, artinya kita sudah sangat gampang, sangat mudah belajar dunia digital seperti apa. Bahkan ikut webinar literasi digital ini, kita bisa jadi belajar tentang dunia digital, cara bagaimana yang mudah, murah, dan aman. Yang paling sederhana, kalau misalnya direpresentasikan ke teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, atau mungkin kuliah yang lagi membuat skripsi, coba bayangkan sekarang, mau cari referensi saja, tinggal klik handphone, smartphone. Kalau saya dulu sekolah S1, masih susah internetnya. Jadi harus numpuk buku tebal-tebal. Jadi bayangkan dunia itu sudah semakin kecil, sudah ada di genggaman tangan kita lewat smartphone itu. Jadi kita harus bisa lebih cakap lagi untuk menyikapi kesederhanan ini, simplicity ini. Baik, betul-betul. Menarik sekali nih obrolan kita hari ini, Mas Wahyu. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu nih, Mas. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama Mas Wahyu setelah sesi pemaparan materi. Terima kasih, Mas Wahyu. Terima kasih, sama-sama. Baik. Sebelum kita lanjut pada sesi selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib yang tertera pada webinar hari ini dan peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung di Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diinginkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format yaitu nama peserta, garis bawah, nama instansi. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kameranya selama acara berlangsung. Yang kelima, apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan memberikan nama dan kepada siapa pertanyaan diajukan. Yang keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Yang ketujuh, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggung jawaban. Dimohon untuk kepada seluruh peserta untuk mengikuti tata tertib yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menyiapkan pertanyaan kepada para narasumber kita karena akan ada adiah imani kepada 10 penanya terpilih. Tetapi pastikan lagi untuk mencantumkan nomor telpon dan jenis imani Anda seperti OVO, Gopay, ataupun link saja. Baik, sepertinya teman-teman peserta hari ini sudah tidak sabar dengan pemateri kita yang pertama. Untuk materi kita yang pertama, yaitu untuk materi budaya digital yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar Fatah, STMTI, selaku dosen dan Cyber Security Officer ITPHKT. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Hafis. Siang juga, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Baik, baik, Mas Hafis. Bagaimana kabar? Saya juga baik, Bapak. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, Bapak. Baik, apakah Bapak sudah siap untuk memaparkan materinya? Halo, Bapak Anwar Fatah. Apakah masih terhubung? Bapak, Bapak. Halo. Halo, Bapak. Masih terhubung? Masih, masih. Baik, Bapak. Apakah sudah siap untuk memaparkan materinya pada hari ini, Bapak? Siap, siap. Baik, tanpa berlama-lama lagi. Kepada Bapak Anwar Fatah, dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit. Dan izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak Anwar di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Anwar Fatah, dipersilakan. Selamat siang semua. Rekan-rekan di Padang, Sumatera Barat. Untuk awal pertama kali ini, saya akan menyapa rekan-rekan narasumber, yaitu rekan saya Pak Asrul Sani, STMKOM, MT, dosen dan peneliti. Kemudian Dahli Ahmad MPD, praktisi pendidikan dan pengurus pusat jaringan sekolah digital Indonesia. Selamat sore, Pak. Kemudian Al-Rizka Hayri. Dilfah, selamat sore juga. Merupakan praktisi pendidikan musik dan alumni Senra Tasik, BNP. Kemudian tadi, CEO Viner Leaders, Mas Wahyu, Senior Anchor Metro TV. Oke, saya akan mulai men-share materi. Materi saya. Oke, apa materinya sudah kelihatan semua ya? Mas Hafis? Sudah Bapak, sudah terlihat jelas. Oke, saya akan, jadi topik yang akan saya bawakan adalah budaya digital. Jadi bagaimana pemahaman budaya digital di dunia pendidikan. Jadi, Pak Kenal, maka tak sayang, ini adalah background saya, Cyber Security Officer di ITPHKT. Saya juga dosen dan peneliti di Teknik Elektro Universitas Bali Papan di Kalimantan Timur. Saat ini masih mengenai... Oke, jadi topik kita... Kita akan membahas apa itu budaya digital. ...bahas mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai budaya di Indonesia saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, nanti akan saya bahas bagaimana mengenai teknologi terbaru. Kita lihat bahwa era teknologi informasi saat ini adalah berkembang pesat. Saat ini sudah revolusi... ...yang akan kita lalui. Kemudian di mana di situ teknologi-teknologi yang saat ini misalkan Internet of Things, kemudian... ...mobil yang pahawak gitu ya, yang bisa menyetir sendiri, bisa membawa kita ke kemanapun dengan menggunakan teknologi Tesla gitu ya, mobil Tesla dan lain-lain, atau robot Tesla saat ini untuk membantu pasien-pasien yang terkena COVID gitu ya, merawat kemudian memberi obat tanpa peran human gitu ya. Jadi di mana berkembang pesat kita itu adalah banyak sekali, misalkan di perpustakaan itu banyak e-book dan lain-lain yang bisa kita mempatkan saat ini untuk proses pembelajarannya. Oke. Kemudian kalau kita melihat tadi bahwa smartphone di Indonesia memang penetrasi. saat ini 73,7% penduduk di Indonesia sudah terkoneksi ke jaringan Internet. Bayangkan teman-teman bahwa di Indonesia untuk jaringan Internet, kalau kita 73,7% itu berarti memang sudah penetrasi dari jaringan atau infrastruktur itu memang sudah semakin luas di seluruh Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dalam satu hari pengguna Internet di Indonesia rata-rata menghabiskan 8 jam 52 menit untuk akses Internet. Bayangkan teman-teman. Jadi kita dalam 24 jam, itu kalau di survei itu rata-rata adalah 8 jam 52 menit. Kemudian untuk Twitter, kemudian LinkedIn, terima kasih. selamat menikmati. Bagaimana budaya mengubah pola pikir atau mindset kita dalam beradaptasi dalam perkembangan digital. Seperti yang KOL Mas Wahyu tadi, dipaksa untuk berubah. Dipaksa untuk berubah, beradaptasi dengan adanya teknologi-teknologi yang ada saat ini. Jadi misalkan kalau dulu baca koran, mesti ada papernya. Sekarang sudah ada namanya e-paper, baca koran. Atau misalkan teknologi-teknologi terbaru saat ini. Yang misalkan drone, membawa paket-paket dalam bentuk paket drone yang diantar logistik. Jadi orang tidak perlu ada kurir dan lain-lain, cukup lewat drone. Itu adalah teknologi-teknologi. Di mana teknologi pembelajaran juga seperti itu. Jadi dipaksa untuk berubah. Jadi kalau tadinya guru-guru itu dalam bentuk bertata muka, nanti akan dipaksa untuk ke arah digitalisasi. Dalam hal ini. Jadi di mana pengajar memampatkan kemampuan teknologi informasi untuk meningkatkan nantinya kualitas proses belajar mengajar dalam hal ini. Kalau kita lihat era COVID-19, pendidikan di Indonesia yang terdampak COVID-19 adalah 646,2 ribu satuan pendidikan yang terimpak. Dan di mana 68,8 juta siswa belajar dari rumah. Dan 4,2 juta guru dan dosen belajar dari rumah. Jadi tadinya dari ruang kelas pindah ke rumah dalam hal ini. Jadi impact dari itu. Kalau kita melihat ada survei dari UNICEF yang mengatakan bahwa 38 persen responden menyatakan dengan adanya pembelajaran digital itu di rumah, itu menyatakan kurang bimbingan dari guru. Kemudian 35 persen akses internetnya tidak lancar. Ini adalah memang kendala-kendala pada saat proses pembelajaran. Ada 7 persen tidak punya gawai, dan 4 tidak bisa mengakses aplikasi daring. Jadi ini juga kendala-kendala yang perlu diselesaikan. Oke, mengapa tidak belajar dari rumah? Ada tadi, misalkan belum adanya jaringan. Jadi memang kalau kita lihat tadi di survei, 73,7 persen itu tingkat penetrasi internet memang sudah mencapai. Tapi untuk di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok, dan lain-lain, itu memang sekitar 23,1 persen itu tidak bisa menikmati yang namanya internet. Karena membangun suatu infrastruktur memang membutuhkan kos atau investasi yang sangat besar. Jadi mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah bisa akan meng-cover teknologi informasi di daerah-daerah terpencil maupun di daerah-daerah pelosok. Kemudian, yang ini saya bilang tadi, adaptasi belajar online berubah dari pola tetap muka ke pelajar online. Yang tadi, media pembelajaran online. TV bisa melalui menyikapi akses internet tersebut bisa dengan menggunakan hitolki, seperti yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di Desenpe sana ya. Kemudian, memang ini ada plus dan minus belajar online, ada beberapa solusi yang ditawarkan, biasanya terkait infrastruktur tadi. Misalkan, siaran televisi, program belajar dari TVRI. Itu juga sebagai salah satu solusi. Kemudian, aplikasi pembicaraan di ponsel yang gratis. Misalkan, call video, kiriman foto, dan lain-lain. Itu melalui WhatsApp group, dan lain-lain. Itu juga solusi pembelajaran. Atau merekam video, materi-materi belajar. Kemudian, nanti di-upload ke YouTube atau media streaming. Kemudian, nanti anak-anak bisa menonton media pembelajaran tersebut. Atau, seperti yang ada di Sika, itu adalah siaran radio. Itu juga bisa sebagai media pembelajaran. Jadi, dari media pembelajaran tersebut, nanti diharapkan adanya pembentukan karakter-karakter bisa dimuatan nanti di guru-guru atau dosen seperti saya, di mata kuliah-mata kuliah yang khusus. Ada pembentukan karakter yang dikembangkan, yang disesuaikan dengan budaya digital di era online ini. Misalkan, nanti disusupi cinta tanah air, kemudian bertanggung jawab, bagaimana budaya-budaya jujur, kemudian peduli sosial dan lingkungan, kemudian tipe bekerja keras, dan membangun semangat kebangsaan. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian, semangat bergotong-royong. Itu budaya-budaya. Jadi, saya akan mengajarkan bagaimana mengajar tips bagi pengajar di era digital. Pertama adalah membuat metode baru. Mencoba mencari cara-cara baru untuk mendapatkan pembelajaran dengan metode terbaik yang sangat diperlukan. Jadi, kira-kira melihat karakter daripada anak kita, anak didi kita, bagaimana karakternya, pola-pola tingkah laku dan sebagainya, itu bisa diimplementasikan. Atau yang kedua, kita bisa juga membagi dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi, kita lebih fokus. Tidak lebih fokus ke pembelajaran, karakter, dan lain-lain, yang saya bilang tadi, dalam bentuk misalkan 5-6 siswa saja, atau mahasiswa saja, kalau kita seorang dosen. Kemudian, yang ketiga, bisa juga kita dari kelompok-kelompok tadi, kita akan membentuk grup proyek yang nantinya proyek tersebut akan kita berikan tugas, kemudian nanti hasil dari proyek yang dilakukan, itu bisa dipresentasikan dalam bentuk video, presentase, atau kolaborasi antara satu dengan yang lain, itu terhadap tugas-tugas mereka. Atau, interaksi sesama guru. Ini sangat penting sekali bagaimana saling sesama guru memberikan kritik, saran, bagaimana proses pembelajaran di virtual class, dan sebagainya, bagaimana saling berbagi. Kemudian, bagaimana saling membagi tutorial, dan sebagainya, itu juga sangat penting sekali di era digital. Yang terakhir, yang paling penting adalah have fun. Membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan. Tujuannya adalah untuk membuat materi yang lebih efektif kepada siswa tidak bosan, dan lain-lain. Ini sangat penting sekali rekan-rekan. Ini adalah model pembelajaran masif online. Bisa kita menggunakan classroom saat ini, ini gratis. Kita bisa memanfaatkan modul-modul kita bisa masukkan ke sini, tugas-tugas, dan lain-lain kita bisa masukkan di classroom. Kemudian bisa juga kita menggunakan Admodo sebagai salah satu alternatif Google Classroom bagi siswa-siswa kita. Atau kita menggunakan learning management system yang sudah memang dikembangkan sendiri, yang open source, ada software, ada sistem, ada dokumentasi, ada course di dalamnya, yang bisa dijadikan sebagai alternatif pada online course atau pembelajaran. Atau kita menggunakan lebih kecil, WhatsApp, kita memanfaatkan juga telegram sebagai media pembelajaran, atau Zoom sebagai media tetap muka. Kemudian Google Meet, kita gunakan juga untuk sebagai pembelajaran online. Kemudian virtual class, tadi kita menggunakan Skype atau MS Teams, ini sangat penting sekali. atau Google GoToMeeting juga bisa sebagai alternatif yang bisa kita gunakan di virtual class. Ini online course kita bisa memanfaatkan melalui 8EDX atau COSERA, ini juga bisa, atau Udemy, ini sangat penting sekali, untuk menambah ilmu pembelajaran kita bagi rekan-rekan pengajar untuk meningkatkan ilmu. Di Khan Academy juga bisa. Atau pembelajaran dengan virtual tours, ini sangat banyak sekali modul-modul yang bisa kita download di internet untuk melakukan pembelajaran tours, misalnya kita ke museum, apa yang bisa diperlihatkan ke siswa-siswa kita, itu bisa kita lakukan virtual tours. Oke, Indonesia makin cakep digital, jadilah dunia dalam genggaman, mudah-mudahan materi terkait budaya digital bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk pendalaman, bisa nanti kita di sharing session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar Fatah atas pemaparan yang sangat luar biasa menarik dan menambah huasan kita pada hari ini. Saya sedikit mengutip tadi dari pemaparan Bapak, bahwa kita berkomunikasi di dunia digital itu sama halnya seperti kita berkomunikasi di dunia nyata, namun internet juga hadir sebagai pisau bermata dua, yaitu dapat memberikan manfaat positif sekaligus memberikan dampak negatif, sehingga diperlukan pengetahuan atau skill, wawasan digital safety, ethics, dan yang lain-lainnya. Bukan begitu Bapak? Ya, betul Mas Hafiz. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Anwar Fatah atas memaparannya pada hari ini. Terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke narasumber kita berikutnya pada materi kedua yang akan membahas mengenai keamanan digital yang akan disampaikan oleh Bapak Asrul Sani, STM.com.mt, selaku dosen dan peneliti. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillahirrohabilalamin. Semoga semua teman-teman di Kota Padang dan para nangasumber, semoga diberikan kesehatan hari ini, insya Allah. Amin, amin. Semoga Bapak juga selalu dalam keadaan sehat ya, Bapak. Amin, amin, amin. Amin. Baik, bagaimana Bapak? Apakah sudah siap untuk memaparkan materinya pada hari ini? Baik, Mas Hafiz, insya Allah siap. Baik, kepada Bapak Asrul Sani, dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit. Dan izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak Asrul di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Asrul Sani, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mas Hafiz, terima kasih atas kesempatan yang sudah sekian kali untuk tampil di acara literasi digital ini. Yang terhormat para narasumber, ada teman saya Pak Anwar Fata, ada juga Pak Dahli Ahmad, dan Mas Alstriska Hayri. tak lupa Ki Opener Lirikita ini sangat pesohor. Mas Wahyu Wiwohok, saya sering nonton Anda di TV. Ijinkan saya share materi hari ini, insya Allah akan coba kita kulit mengenai bagaimana keamanan digital yang mudah, murah, dan aman. saya ingin share materi. Baik, Bapak Ibu semua dan adik-adik mungkin yang hadir hari ini. Saya perkenalkan, saya Asrul Sani. Saya hari-hari bekerja sebagai seorang dosen dan peneliti. Saya hari-hari juga bekerja di salah satu unit usaha. hari ini kita coba lihat bahwa teknologi digital ini sebenarnya hal yang memang sudah dikembangkan oleh pemerintah karena sejak tahun, mungkin 2020, sejak era pandemi ini pemerintah sudah mengelotorkan kurang lebih hampir 30,5 triliun. Dan transformasi digital ini dianggap sebagai sesuatu jalan buat para mungkin masyarakat yang akan memanfaatkan teknologi digital ini secara baik. Karena tidak terpikirkan sebelumnya bahwa di tahun 2019 sampai sekarang ini kita menggunakan teknologi digital ini dengan sangat masif. Artinya orang menggunakan teknologi digital ini hampir tiap hari. Kalau dulu mungkin agak sedikit apa, berkurang mungkin. Walaupun memang ada yang penggiat-penggiat dunia sosial, dunia digital itu. Tapi sekarang itu jauh lebih berkembang dalam penggunaan teknologi digital. Kalau kita lihat pemerintah mengelotorkan dana yang kurang lebih 30,5 triliun ini, ya mereka pasti akan memperbaiki secara infrastruktur. Mungkin dari jangkauan fiberoptik, kecepatan yang digunakan, ataupun memberikan pemahaman kepada orang-orang yang menggunakan digital, sehingga kita semua bisa menggunakan teknologi digital ini dengan baik yang aman. Karena tidak terhitung kiri. Sekarang itu sangat banyak orang mungkin yang menggunakan sosial media, ataupun teknologi digital ini mungkin untuk hal-hal yang mungkin memberikan kabar-kabar bohong, ataupun memberikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, orang yang mendengarkan itu agak sedikit terikuti. Dia mengikuti cara berpikirnya. Dan ini yang mesti dihindari. Nah, perubahannya dalam dunia pendidikan terutama, orang yang biasa menggunakan mungkin dalam hal ini buku, seperti tadi kata Mas Wahyu, bahwa dulu kuliah itu untuk menyusun sebuah skripsi, ya mengumumkan buku. Sekarang itu dengan alat kecil, teknologi digital kita menggunakan, kita bisa dapat semua materi yang ada. Ya sama, karena eranya itu sama. Saya era, ya sekarang dengan kondisi jelita jelang umur 50 tahun, artinya kuliah itu di umur-umur, di tahun 90-an, dan kita memang teknologi digital ini, walaupun sudah mulai di tahun 95-94 itu sudah mulai kenal, tapi tidak semasif sekarang tentunya. Dan ini yang terjadi, penggunaannya begitu berubah, orang menggunakan teknologi digital ini dengan giat, antara penggunaan satu dengan yang lain itu bisa berhubung dengan baik. Sama seperti dalam dunia belajar, seperti tadi yang juga diterangkan oleh Pak Anwar Fattah, bahwa cara belajar ini juga berubah ya. Belajar dulu yang di kelas, sekarang sudah mulai belajar online. Walaupun sekarang ini mungkin dua hari terakhir ini sudah mulai belajar offline lagi karena penurunan di kelas pandemi, dan itu tidak akan menyerutkan adik-adik kita ataupun teman-teman sekalian untuk tetap belajar secara digital. Jadi belajar digital ini tetap harus berkembang, sampai tadi ada pembelajaran secara yang seperti MOI, tadi diterangkan oleh Pak Anwar, itu bisa berlanjut demikian baik. Perubahan anak-anak yang biasa menggunakan mungkin belajar secara offline, menggunakan cara-cara tentu banyak cara gitu ya, banyak sesuatu yang anak-anak itu perlu belajar, dan ini yang perlu terus diberikan pemahaman kepada adik-adik kita maupun anak-anak kita untuk bisa menggunakan teknologi digital ini secara baik, murah, dan aman. Nah, sekarang bagaimana peran pengajar? Peran pengajar itu yang paling utama sebenarnya. Seperti kami mungkin sebagai seorang pengajar, karena dalam mengajarkan sebuah informasi ataupun pengetahuan kepada murid, itu kita perlu menjadi semacam panutan gitu ya, ataupun bisa berpikir mungkin kreatif, ataupun bisa menjadi sebuah praktikal yang bisa memberikan pengetahuan kepada murid-murid kita. Dan itu yang memang selalu dicanangkan, guru offline maupun guru online harusnya sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya masalah tetap muka. Kalau sekarang kita tetap muka lewat dunia digital, ya harusnya bisa semua tersampaikan. Nah, masalahnya bagaimana caranya kita mengukur dari murid-murid itu, apakah ilmu yang disampaikan itu sampai atau tidak, ini yang kita agak sedikit susah. Nah, bagaimana ya? Tentu ada menggunakan aplikasi biasanya ya. Kalau teman-teman anak-anakku semua ataupun teman-teman bisa menggunakan aplikasi seperti Brandly, Equiper, ada ruang guru mungkin kelas pintar, ataupun menggunakan teknologi Zoom gitu ya, untuk tetap muka, ya ini silakan. Semua tergantung kebutuhan. Sekali lagi, kebutuhan antara murid-guru itu sama. Bapak-Ibu, jadi ilmu yang disampaikan oleh guru harus benar-benar diserap oleh murid dengan baik. Kalau saya bilang mengintegrasikan ini, seperti mungkin yang sering kami lakukan, Google Meet dengan classroom dipadukan. Sehingga perpaduan antara classroom sama Google Meet bisa saling terintegrasi dalam menggunakannya. Terus kita buatkan juga semacam schedule mungkin ya, kita buatkan kalender. Jadi di Google itu kita bisa buatkan kalender Google, tanggal berapa mau mengajar, jam berapa kita mau mengajar, materinya apa, kita sudah siapkan share materi. Sehingga hubungan antara offline sama online itu sebenarnya biasa saja. Jadi kalau misalkan terintegrasi antara mungkin device Anda, laptop ataupun handphone, handphone akan memberikan notifikasi. Hari ini kita mengajar jam sekian, ataupun 20 menit lagi kita akan mengajar. Nah itu kalau kita sudah set antara dua-duanya, antara handphone dan laptop kita. Nah kita buatkan di Google Kalender ini Bapak Ibu. Terus ada juga kadang-kadang kendala yang buat Bapak Ibu, karena satu sisi kita menggunakan Zoom, menggunakan classroom itu kuota. Karena ya inilah, kadang-kadang yang belum bisa terpecahkan, jadi kuota itu memang masih kendala anak-anak kita, ataupun guru yang ada mungkin di pelosok. Nah yang biasa saya lakukan, karena saya juga pengajar di salah satu ruang guru, jadi biasa kalau misalkan kendala, ada daerah-daerah tentu yang tidak bisa dapat, ataupun tidak punya kuota, si murid yang paling mudah itu pakai WhatsApp sebenarnya. WhatsApp itu hanya mengirimkan teks, ataupun bisa memberikan gambar. Nah itu kuotanya tidak terlalu besar. Jadi menghubungi orang tua, dari orang tua kita kirimkan tugas-tugas sekolah sambil kita menunggu hasil feedback dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Dan itu jauh lebih murah dalam menggunakan kuotanya. Nah di dalam menggunakan pelajaran juga, biasanya menggunakan sosial media. Sosial media ini juga bisa banyak platformnya digunakan. Ada orang mungkin lewat Instagram, ataupun lewat YouTube, ataupun Facebook, ataupun sekarang banyak juga yang memberikan pengetahuan itu lewat TikTok. Kalau kita lihat seperti sekarang, Duk Capil itu suka sekali memberikan pengetahuan terhadap kita. Dan itu memang bermanfaat, sehingga pemanfaatan sosial media ini bukan hanya untuk hal-hal yang mungkin hura-hura, ataupun seneng-seneng gitu ya. Tapi ada hal yang pengetahuan yang kita dapatkan. Ada hal yang bisa kita manfaat ke depan, sehingga orang-orang itu bisa mengetahui informasi-informasi terbaru. Nah tapi jangan dilupakan Bapak-Ibu, karena satu sisi dalam sosial media, ataupun teknologi digital ini, ada namanya kejahatan cyber. Dan ini yang kita tidak boleh lupakan. Kejahatan cyber ini kalau kita lihat data, walaupun makin menurun kejahatan cyber di Indonesia, tapi tetap ada. Kalau kita lihat data, kemon info yang baru, ya April, kalau nggak salah April, atau Juni, itu masih ada penipuan, ataupun head speech itu kurang lebih masih ada di atas seribu informasinya. Dan ini memang agak sedikit perlu pengetahuan, ataupun perlu edukasi terhadap masyarakat, bahwa hal-hal tersebut sebenarnya hal yang tidak baik, dan membuat Anda bisa terjelumus dalam kepolisian. Ya hubungan, ujung-ujungnya akhirnya kena undang-undang ITE, dan ini yang mesti terus diberitahu kepada masyarakat. Nah, beberapa kejahatan cyber yang ada mungkin seperti phishing, malicious domain, ataupun malware, ataupun rekayasa social engineering, ini banyak dilakukan. Jadi, mesti hati-hati Bapak Ibu. Nah, yang kita lakukan biasanya adalah membuat password yang paling baik buat data akun masing-masing. Ya, password ini ya boleh dikembangkan dengan mungkin menggunakan beberapa karakter gitu ya, dengan menggunakan gabungan huruf, angka, ataupun huruf besar, tergantung dari kebiasaan Bapak Ibu. Karena perlu diketahui bahwa tidak ada password yang tidak bisa diretas. Nah, ini yang mesti dipahami dulu. Jadi, buat teman-teman yang ITC sudah mengetahui bahwa tidak ada password yang tidak bisa diretas. Artinya apa? Kita harus merubah secara berkala password kita. Mungkin enam bulan sekali, ataupun tiga bulan sekali, ya silakan. Itu tergantung dari masing-masing pribadi. Jadi, lakukan pergantian password setahun minim dua kali. Ini juga untuk akun sosial media, biasa mengaktifkan two-factor authentication. Ini hanya untuk menghubungkan antara satu device dengan device yang lain. Jadi, begitu device Anda yang lain digunakan, akan ada notifikasi mungkin ke handphone ataupun ke device yang lain. Jadi, kita mengetahui, wah, ternyata akun kita sedang digunakan oleh orang lain. Ada juga namanya phishing. Phishing ini memang selalu ada. Sampai sekarang dikirimkan lewat WhatsApp, ataupun lewat sosial media. Ini selalu ada, Bapak-Ibu. Masa pandemi itu sangat banyak akun phishing. Disebarkan link, suruh kita klik, masukkan data-data, data-data Anda. Mereka mungkin tidak secepat itu akan mencuri. Tapi ada beberapa waktu proses mereka mencari benar-benar sampai bisa didapatkan data yang akurat, baru Anda bisa kena. di-hack akun ataupun mungkin duit yang Anda diambil. Makanya selalu waspada, Bapak-Ibu. Jadi, hindari asal klik. Jangan mudah untuk tergir. Main klik-klik saja. Mesti hati-hati. Ini juga ada namanya website safety check. Ini juga biasa digunakan buat teman-teman yang biasa menggunakan website. Jadi, dicek keadaannya apakah ini website yang bodong ataupun website yang tidak aman, karena ada virus mungkin. Silakan. Banyak link-nya, Bapak-Ibu. Biasa juga menggunakan Wi-Fi. Ini banyak mungkin teman-teman yang biasa cari Wi-Fi gratis. Memang boleh-boleh saja, tapi agak sedikit hati-hati. Hati-hatinya karena apa? Karena ada beberapa mungkin lokasi yang memang Wi-Fi-nya itu tidak aman. Mereka akan mencari orang-orang yang connect dengan Wi-Fi-nya, sehingga Wi-Fi-nya itu bisa melakukan aktivitas hacking terhadap device yang Anda gunakan. Makanya, kalau tidak penting-penting amat, mendingan gunakan provider yang ada di handphone Anda. Itu jauh lebih aman dibanding Anda menggunakan Wi-Fi yang di tempat yang tidak Anda ketahui. Nah, ini juga adik-adik sering lakukan nih. Jailbreak Android ini biasa menggunakan handphone baik Android maupun iOS. Mereka melakukan root maupun jailbreak. Sebenarnya sih hanya untuk mungkin mendapatkan aplikasi, software yang tidak berbayar, sehingga bisa gratis. Sebenarnya ini juga merangsang untuk virus maupun malware untuk masuk ke dalam device Anda. Jadi, jangan lakukan kalau tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, silakan saja. Tapi kalau tidak terbiasa, jangan dilakukan, Bapak-Ibu. Berikutnya adalah mengaktifkan virus. Ini virus sangat penting. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Berbayar pun tidak terlalu mahal sekarang. Tapi selama itu mengamankan perangkat Anda, silakan Anda amankan perangkat tersebut. Karena, seperti kalau saya bilang, akun kita itu kayak pribadi kita. Begitu akun kita hilang, ya sama saja. Pribadi ataupun isi materi yang ada di akun tersebut, ya akan hilang juga. Jadi, mesti hati-hati, Bapak-Ibu. Mesti hati-hati-hati. Karena satu orang biasa mempunyai beberapa akun. Ada akun mungkin Facebook, ataupun social media, ataupun akun aplikasi chat, akun Zoom, misalkan akun Google Meet. Itu semuanya harus pakai pengaman. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang buat teman-teman yang mungkin di sosial media ini suka. Kalau saya perhatikan di sosial media masih ada. Masih banyak sih orang yang terlalu overexposed ya, kalau saya bilang terlalu mengexpose diri, sehingga mereka nggak sadar bahwa sebenarnya itu mereka itu sedang diintai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dalam mengexpose sosial media ini, mengexpose diri di sosial media, ada namanya teknologi social engineering. Orang akan mengikuti akun sosial media Anda pelan-pelan, 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 itu mereka akan tahu aktivitas Anda. Dan itu banyak, ya kalau dibilang banyak jokinya Bapak-Ibu. Banyak yang menggunakan aplikasi joki untuk mengetahui orang-orang yang diincar. Jadi mesti hati-hati Bapak-Ibu. Yang terakhir itu mungkin menginstall sebuah aplikasi yang dihilang untuk smartphone Anda, ataupun tablet, ini juga untuk mengantisipasi supaya perangkat Anda tidak benar-benar hilang. Artinya, kalaupun hilang perangkat tersebut, Anda masih mungkin bisa cari selama aktif GPS-nya, terus Anda bisa report dari jauh kalau memang barang tersebut sudah diambil orang. Begitu diaktifkan smartphone, Anda bisa report dari jauh, bisa mendelete secara normal ataupun memindahkan ke device Anda yang baru. Ya ini aplikasi sentiling ini banyak di Play Store. Silahkan di-download. Masalah keamanan dan kenyamanan ini memang selalu berbanding terbalik. Jadi kalau mau aman, memang kita nggak nyaman. Banyak hal yang kita mesti lewati. Kita pasang password, passwordnya diganti-ganti, terus kita mesti aktifkan untuk faktor authentication. Nah ini semuanya memang hanya untuk menghindari, jangan sampai akun yang kita gunakan, ataupun sosial yang kita gunakan ini, diambil ataupun dibajak oleh orang lain. Jadi perlu diketahui bahwa dunia di digital itu, ya ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang jahatnya ini yang kita mesti hindari. Karena apa? Sosial media, akun digital ini bisa menjadi semacam penghasilan. Penghasilan, tanda kutip, yang tidak baik. Mereka melakukan aktivitas hacking, karena untuk mendapatkan hal-hal yang instan. Dan yang terakhir itu laporkan kalau ada hal-hal mungkin yang tidak bermanfaat, ataupun ujaran kebijian, ataupun yang mengandung, menyentuh undang-undang IT, silakan dilaporkan. Linknya tersedia semua. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan teman-teman tetap bisa menggunakan teknologi digital ini dan baik, murah, dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Sani, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas maaparannya Bapak Asrul Sani yang sangat insightful sekali dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Saya sedikit mengutip dari maaparan Bapak tadi, bahwa dalam dunia digital sendiri masih terdapat kejahatan cyber, seperti piecing, malicious domains, malware, rekayasa sosial, maupun denial of service. Dan tips yang bisa kita lakukan dengan mengaktifkan two-factor authentication, selalu waspada, hindari asal klik, cerdas menggunakan email, dan juga selalu jaga privacy data pribadi kita. Bukan begitu Bapak? Betul, betul Bapak Apius. Baik, kayak lagi terima kasih kepada Bapak Asrul Sani atas maaparannya pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, sudah dua narasumber kita yang sudah memaparkan materinya pada siang hari ini. Pasti sudah banyak banget nih teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, namun saya ingatkan kembali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, silakan langsung saja menuliskan pertanyaannya pada kolom chat dengan menyebutkan nama, dan kepada siapa pertanyaan diajukan, dan jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor telepon yang tercantum pada Imani Anda. karena nantinya akan ada hadiah menarik, untuk sepenuhnya pilih, dan empat diantaranya bisa langsung bertanya kepada para narasumber. Baik, kita lanjut ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Bapak Dahli Ahmad MPD, selaku praktisi pendidikan dan pengurus pusat jaringan sekolah digital Indonesia, yang akan membahas mengenai etika digital. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Selamat siang juga Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, dan juga seluruh peserta semoga diberikan kesehatan. Baik, apakah Bapak sudah siap untuk memaparkan materinya? Siap Mas. Baik, kepada Bapak Dahli Ahmad, dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit, dan izinkan saya Bapak untuk mengingatkan kepada Bapak Dahli Ahmad di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Dahli Ahmad, dipersilahkan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang teman-teman semua, yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Narasumber yang hadir pada hari ini. Teman-teman peserta semua, Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga kita sama-sama dapat mengikuti salah satu agenda kita siang hari ini. Saya langsung ujiin share screen, Mas Hafis. Sudah muncul ya, Mas? Sudah, Bapak. Sudah terlihat jelas. Silahkan dilanjutkan, Bapak. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Dahli Ahmad, praktisi pendidikan, beberapa aktivitas pendidikan saya, saya ngajar di sekolah, kemudian juga di salah satu perguruan tinggi di Bekasi, kemudian saya juga pengurus di jaringan sekolah digital Indonesia. Hari ini saya akan membahas topik tentang etika digital, etika digital ini seringkali atau umumnya kita menyebutnya dengan etiket. Apa itu etika digital? Etika digital adalah etika dalam berinteraksi, kemudian berpartisipasi, berkolaborasi di ruang digital, yang sesuai dengan kaedah-kaedah etika digital dan peraturan yang berlaku. Mengapa mesti harus ada etika? Perkembangan komunikasi digital memiliki karakteristik komunikasi global, melintasi batas-batas geografis dan batas-batas budaya. Sementara, batas-batas geografis, kemudian budaya juga memiliki batasan etika yang berbeda. Setiap negara misalnya, masing-masing memiliki karakteristik, memiliki budaya, kemudian tantangan etika yang berbeda-beda. Bahkan antardaerah juga memiliki budaya dan etika yang berbeda pula. Begitu pula di setiap generasi, di setiap angkatan memiliki etika sendiri-sendiri. Kita ambil contoh, misalnya dalam pergaulan kita atau dalam keseharian kita, kita sering misalnya meng-upload atau nge-share sesuatu yang menunjukkan sesuatu misalnya keharmonisan kita, kebahagiaan kita, atau hal-hal yang bersifat pribadi. Mungkin di kita, di negara kita, atau di masyarakat kita itu sesuatu yang biasa. Tapi belum tentu, itu dianggap biasa bagi sekelompok orang atau orang-orang di bagian belahan yang lainnya. Atau misalnya contoh-contoh lain, kita sering misalnya membanggakan capaian-capaian yang diraih oleh putra-putri kita misalnya, atau anggota keluarga kita gitu ya. Di satu sisi mungkin di sekelompok orang atau di kita, itu sesuatu yang biasa. Tapi mungkin di bagian daerah lain atau di tempat-tempat lain, itu menjadi sesuatu yang dianggap tidak etis gitu ya. Kemudian berikutnya, di dalam ruang digital, kita akan berinteraksi, kemudian berkomunikasi dengan berbagai perbedaan. Jadi perbedaan-perbedaan tadi akan kita temukan di dalam dunia digital. Sehingga sangat memungkinkan pertemuan secara global tersebut akan menciptakan standar baru. Jadi diperlukan standar baru, ada etika-etika yang berlaku general, yang ketika kita share, ketika kita berinteraksi secara digital, standarnya sudah sama dan orang menganggap itu sesuatu yang sesuai dengan etika. Apa yang harus kita perhatikan atau ranah apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi, misalnya berpartisipasi, kemudian berkolaborasi, dan bertransaksi secara elektronik. Yang pertama, kesadaran, ada empat bagian atau ada empat hal yang mungkin harus kita perhatikan. Yang pertama, kesadaran, kemudian tanggung jawab, kemudian integritas atau kejujuran dan nilai kebajikan. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, kesadaran. Kesadaran itu melakukan sesuatu dengan sadar atau apa yang kita lakukan di dalam ruang digital itu sesuatu yang kita sadari betul dan memiliki tujuan. Yang sering terjadi adalah misalnya ketika kita baru membuka gadget kita atau kita membuka social media, kemudian kita dapatkan broadcast berita atau informasi yang menurut kita itu sama dengan pandangan kita. Atau yang menurut kita itu adalah sesuatu yang bagus. Maka seringkali kita dapatkan di berbagai grup, banyak orang yang kemudian mem-forward berita-berita itu atau informasi-informasi itu ke grup-grup atau ke orang lain. Padahal kita sendiri ketika ditanya lebih jauh, misalnya sumbernya dari mana, validitasnya seperti apa, kita juga tidak bisa menjawab. Karena yang kita lakukan biasanya menganggap itu bagus, menganggap ini penting, dan menganggap orang lain belum menerima informasi itu kemudian di-forward. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul, jadi sebelum kita melakukan itu harus kita pastikan betul bahwa informasinya benar, sumbernya benar, dan harus punya tujuan apa target dari yang kita share itu. Oke, berikutnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab, ada sesuatu yang berkaitan dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari sesuatu yang kita lakukan. Tentu dari aktivitas kita di dunia digital atau di ruang digital. Apa contohnya, misalnya, tindakan-tindakan ujaran kebencian, misalnya, kemudian menyebarkan hoax, gitu. Kemudian, tindakan perundungan dan lain-lain, ini yang kerap kita temukan di dunia digital, ya. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian kita, karena semua ada dampaknya terhadap kita sendiri. Kemudian, berikutnya, soal integritas, kejujuran. Di media digital, ini sangat berpotensi seseorang melakukan tindakan manipulatif. Mudah, kemudian menjadikan konten yang sangat besar, dan kita seringkali tergoda untuk tidak bertindak jujur. Nah, ini juga harus menjadi bekal kita, bahwa ketika kita berinteraksi di dunia digital, kita harus benar-benar mengedepankan kejujuran, integritas. Misalnya, sebuah produk atau sebuah konten, gitu ya, yang hasil download, atau misalnya kutipan, ya itu harus kita sebutkan, misalnya. Dan itu tidak kita api bahwa itu sebagai sebuah karya kita. Nah, ini juga perlu. Kemudian, kalau kita melihat bahwa di ruang digital, potensi tindakan manipulatif itu sangat tinggi. Misalnya, bagaimana anak-anak kita, atau kita, ketika di medsos, seringkali meng-upload sesuatu yang sungguh jauh berbeda dengan realita, misalnya. Artinya, realitanya A, yang kita tampilkan di sosial media, B, misalnya. Oke, yang berikutnya adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini, kita harus pastikan betul, gitu ya, apa-apa yang kita share, segala sesuatu yang kita posting, gitu ya. Ini harus memiliki nilai manfaat bagi kemanusiaan dan bagi kebaikan sesama. Nah, banyak konten sesungguhnya yang kita bisa bagikan, misalnya cerita inspiratif, gitu. Kemudian, langkah-langkah, kegiatan-kegiatan kita yang bisa jadi menginspirasi banyak orang, kata-kata motivasi, dan lain-lain. Ini yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita bagikan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita share, itu akan bermanfaat. Bukan hanya pada diri kita, tapi juga bagi orang banyak. Berikutnya, tentang etika digital atau netiquette. Saya akan membagi dua kelompok. Yang pertama, bagaimana kita saat kita memproduksi, kemudian kita share sesuatu di melalui pesan email. Oke, yang pertama, semua kita tentu sangat sering melakukan, apa, kita tentu sangat-sangat sering menggunakan email. Tetapi, kita seringkali suka lupa bahwa ada banyak rambu-rambu yang sesungguhnya harus kita lakukan. Maaf, sebentar. Untuk yang email, yang pertama, dipastikan ketika kita menulis email, gunakan ejaan yang sopan, tidak menggunakan huruf kapital. Nah, ini yang sering terjadi di banyak, yang sering kita temukan bahwa seringkali orang banyak menggunakan email atau pesan itu menggunakan huruf kapital semua. Kemudian, biasakan menulis email dengan menuliskan subjek untuk memudahkan penerima melihat apa isi email kita atau apa tujuan dari email kita. Kemudian, gunakan gcc, bukan cc. Ini untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Kemudian, berikutnya, mungkin sekarang sudah agak jarang kalau dulu ada mailing list atau sekarang misalnya forum-forum grup yang menggunakan email. Hindari mengirim email, email-email spam ya. Misalnya kalau surat berantai, kemudian promosi dan lain-lain. Kemudian, hargai hak cipta orang lain. Ini juga harus kita perhatikan betul. Kemudian, menghargai privasi orang lain bahwa di ruang itu bukan hanya kita, tapi juga ada orang lain yang berinteraksi di dalamnya. Kemudian, terus email dengan ejaan yang benar. Kemudian, tidak menggunakan huruf kapital. Oke, itu sudah kita bahas tadi. Berikutnya, bagaimana kita memproduksi, mendistribusikan pesan netiket melalui ceking media sosial. Nah, yang ini juga yang paling banyak kita lakukan atau banyak kita temukan di keseharian kita. Kemudian, kita banyak temukan hal-hal yang kalau kita teliti, banyak hal yang belum sesuai dengan aturan-aturan atau tata kesopanan yang ada di negara kita. Yang pertama, sopan, kemudian ucapkan salam, baik di awal maupun ketika kita mengakhiri percakapan. Kemudian, jangan menyebar capture percakapan private kita ke area publik atau kepada orang lain. Kemudian, cermat dan bijaknya dalam memilih stiker. Nah, ini juga seringkali kita orang salah menafsirkan. Bisa jadi karena teman-teman kita atau orang lain tidak memahami makna dari sebuah stiker atau kadang kita sendiri yang tidak memahami. Jadi, ini juga harus menjadi perhatian kita agar orang lain tidak tersinggung. Kemudian, jangan pernah membawa sara. Karena ini sangat sensitif dan bisa memicu perselisihan. Kemudian, ini juga yang menjadi harus, sesuatu yang menjadi harus perhatian kita betul. Jangan pernah memberikan informasi pribadi apapun, terutama kepada orang yang tidak dikenal. Misalnya, kayak alamat rumah, kemudian nomor telpon, gitu ya. Dan data-data pribadi lainnya ke orang lain yang sama sekali belum kita kenal. Oke. Berikutnya. Nah, ini juga yang sering kita temukan. Jangan mengetik percakapan dengan huruf besar semua. Di dalam dunia internet, di dalam dunia digital, mengetik dengan huruf besar semua itu dianggap sebagai sebuah ungkapan marah, ya. Atau ungkapan-ungkapan yang, apa ya, ungkapan marah, sehingga nanti orang partner dari chatting kita, atau orang-orang di grup atau yang berinteraksi dengan kita, bisa tersinggung dan menganggap kita sedang parah, misalnya. Kemudian, jujur, usahakan menuliskan apapun dengan jujur, tadi kecuali yang menyangkut privasi. Jadi memang itu harus betul-betul kita jaga betul. Jangan sampai kita umbar ke area publik. Kemudian, aktifkan status offline agar menjadi alternatif jika kita sedang sibuk atau tidak ingin diganggu oleh orang lain. Kemudian, jangan gunakan kata-kata yang tidak sopan, gitu ya. Ini juga untuk menghindari orang lain tersinggung dan lain-lain. Kemudian, jangan iseng dan mengganggu yang lain. Nah, Bapak-Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan untuk siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas maparannya Bapak Dandi Ahmad yang sangat bermanfaat sekali nih untuk kita semua pada hari ini. Saya sedikit menyipulkan dari maparan Bapak tadi, yaitu selalu ingat nih bahwa tulisan adalah perwakilan diri kita yang diajak, berkomunikasi juga adalah manusia. Bukan begitu, Bapak? Dan mari kita berbahasa yang benar dan beretika di ruang digital dengan cara yang baik, menggunakan bahasa yang baik, serta cara menyikapi sesuatu di media digital dengan cara yang baik. Bukan begitu, Bapak? Ya, betul, Mas. Baik. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Dali Ahmad atas maparannya pada sore hari ini. Selamat-selamat. Baik, tak terasa kita sudah masuk ke pemateri kita yang terakhir, yaitu Bapak Al-Rizka Hairi Dilva, SPD-MPD, selaku praktisi pendidikan musik dan alumni sentra tasik UNP yang akan membahas mengenai kecakapan digital. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas. Ya. Baik, selamat sore, Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Bapak? Sangat jelas. Baik, Bapak. Apakah Bapak sudah siap untuk memaparkan materinya? Baik, Mas. Ini saya izin set screen, ya. Baik. Baik, kepada Bapak Al-Rizka Hairi Dilva, dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit, dan izinkan saya, Bapak, untuk mengingatkan kepada Bapak di lima menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Al-Rizka Hairi Dilva, dipersilakan. Baik, terima kasih, Mas. Terima kasih juga sahabat literasi semuanya dan salam hangat dari saya atas kesempatannya pada materi keempat. Ijin untuk menampilkan slide-nya. Apakah terlihat, Mas? Masih loading, Mas, di saya. Baik, sudah terlihat, Mas. Tadi masih loading. Sudah terlihat jelas sekarang. Baik, terima kasih sekali lagi kepada sahabat literasi semuanya dan juga para pemateri sebelumnya yang sudah menyampaikan, Pak Anwar, Pak Astro, dan Pak Dhanli. Sepertinya saya hadir juga untuk melengkapi materinya, yaitu pencakapan digital. Baik, ada pun. Saya adalah Al-Rizka Hairi Dilva, Praktisi Pendidikan Seni, Al-Uni Sentratasi Universitas Negeri Padang. Ijin kelas saya untuk menyampaikan materi yang berjudul Cakap Digital sebagai modal pembelajaran di masa kini. Ya, memang sedang hangat di masa pandemi itu menuntut kita untuk secara tidak lantung mempengaruhi kita untuk akselerasi terhadap media-media digital. Semua ini adalah tantangan bagi kita khususnya dalam pembelajaran. Tapi terlepas dari itu, kita harus mengetahui bahwa media digital itu adalah hal yang perlu atau penting menjadi tantangan di pendidikan era abad 21 ini. Media digital merupakan suatu produk yang dikemas dalam atau dibuat dalam dimodifikasi dan bertahan pada perangkat elektronik atau digital. Tapi terlepas dari masa pandemi tadi, pembelajaran digital itu menjadi kebutuhan semua terhadap strategi di ataupun kita semua. Karena pendidikan merupakan suatu hal yang dinamis, selalu mengalami perubahan. Jadi mungkin di zaman orang tua kita belajar menggunakan batu tulis, sekarang sudah belajar dengan menggunakan media digital. Tapi jangan cemas seperti yang disampaikan para pemerintah di sebelumnya juga, bahwa pendidikan juga ada sebagian yang menganggap mengancam budaya ataupun media digital itu akan membawa pengaruh. Semua itu adalah tergantung dari kitanya. Mbak Pisau berkata dua tadi ya, Mas. Tapi media digital dalam hal ini menurut saya ada 3M. Jadi Pak Asarul juga menyebut ya 3 triliun ini, tapi bukan 3 triliun. Tapi 3M, media digital berperan sebagai media pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Nah, bagaimana media digital berperan sebagai media pembelajaran ataupun serana pembelajaran. Itu tentunya melalui e-learning ataupun melalui learning management system saat ini, itu semua harus terkoneksi ya. Ada, kadang-kadang kita sering kesalahpahaman terhadap pembelajaran daring, menggunakan hal-hal yang kecil, tapi tidak ada sesi asinkronus dan sinkronusnya. Sebenarnya, sebaiknya pembelajaran daring itu tidak hanya menggunakan WA gitu, atau WhatsApp group, ataupun melalui persembuhan di Google Meet, tetapi juga ada sesi yang langsung tidak langsung, yang sebaiknya menggunakan e-learning atau e-learning management system. Ini sebagai gambaran, ada sesi langsung, tidak langsung, ada terikat waktu, kabar saja, terus kemudian berbagi, dan ada forum diskusi. Ini sebagai contoh, bekerjasama melalui jambor misalnya, atau berdiskusi melalui jambor, jadi ada sesi interaktifnya. kemudian juga bisa jadi kita bekerjasama dalam mengerjakan tugas, bisa menggunakan Google Docs yang di-share teruskan, atau mengerjakan satu tugas Excel melalui tab dari yang fasilitas yang diberikan oleh Google. Kemudian, ada pembelajaran melalui aplikasi yang kita rangkai. Ini yang salah satu aplikasi yang saya rancang, salah pentingnya juga untuk pendidikan anak usia ini, yang mana di situ ada suatu sistem pembelajaran berbahasistematik menggunakan buku lagu digital. Ini salah satu contoh saja. Kemudian, kemudahan belajar atau media digital sebagai metode belajar. Itu saat ini kita sadari juga bahwa dengan adanya media digital kita bakal mudah share. di sini ada Tendirek atau Google Schooler, kita sangat mudah memperoleh informasi dari sumber. Kemudian, juga metode belajar kita misalnya menggunakan Mendeley. Ini di kalangan akademisi sedang sangat pencar sekali dipelajari bahwa pada mahasiswa yang sedang semester akhir, mungkin untuk memudah manajerial daftar persaka atau manajemen referensi pembelajaran itu menggunakan Mendeley. Ini salah satu contoh saja. Kemudian, juga media pembelajaran. Jadi, bagaimana media digital berperan sebagai media pembelajaran. Ini salah satu aplikasi yang dirancang berbasisan doid dengan keterbatasan. Tadi kan kita bicara bagaimana yang mudah, murah, dan aman. Keamanan kayaknya tadi sudah disampaikan Pak Aswo. Tapi, ini terkait semudahan atau akses. Itu kita bisa menggunakan, misalnya kita terbatas dalam membeli alat musik untuk belajar musik. Ini contohnya karena saya praktis pendidikan musik. Kita bisa menggunakan virtual instrumen. Ini salah satunya ada E-Gamelan, dan juga ada telempong paci kalau untuk Sumatera Barat, itu juga ada virtual instrumen yang sedang dikembangkan. jadi kita berusaha menggunakan teknologi yang tepat digunakan untuk pembelajaran. Jadi, ada juga pembelajaran yang sudah biasa kita gunakan tentunya bisa kita maklumalkan melalui infografi, penyiaran, ataupun slide per point yang menarik dan juga melalui video animasi juga bisa. namun salah satu untuk mengembangkan adaptasi digital, untuk mengembangkan kecakapan digital tersebut ialah animasi digital melalui kita awali dengan kebutuhan. Jadi, kita ada merasa kebutuh, terus kita punya waktu atau berluang untuk mengembangkan, mumpung saat ini waktu digital itu lebih efisien. Kita bisa berada di Sumatera Barat, kita bisa pindah ke Jawa, dalam waktu yang bersamaan juga. Terus, kita butuh dukungan sumber daya yang cukup yang sederhana kemudian juga yang terakhir makanya untuk kemampuan digital ya butuh kecakapan dalam menggunakan digital. Tapi, ada pertimbangan dalam media digital yaitu akses keuangan juga kita perlu memilih media yang kira-kira ini efisien atau tidak dari keuangan. misalnya tadi menggunakan virtual instrument dengan menggunakan alat musik langsung dalam konteks pembelajaran kita cah-cah saja menggunakan virtual instrument. Terus, dalam menggunakan media digital sebagai pembelajaran kita perlu orientasi ya. Orientasinya kita melihat tujuan pembelajaran ataupun sesuai dengan yang kebutuhan kita tadi. Terus, dalam untuk membangun media pembelajaran kita juga kita perlu memperhatikan kebaruan karena media-media yang dikembangkan itu cepat sekali utang dua tahun itu sudah bisa jadi utang. Jadi, pada intinya untuk percakapan digital dalam kebutuhan pembelajaran pentingnya adaptasi dan kolaborasi. kita tidak bisa sendiri ya. Kita perlu juga beradaptasi dan juga bersinergi dengan teman-teman yang lain dari berbagai pihak dalam membangun pembelajaran kita. Sekian, terima kasih pada ini terakhir. Mungkin untuk diskusi selanjutnya kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas memaparannya Bapak Al-Rizka Hayrendilva yang sangat edukatif dan menambah maaf wawasan kita pada hari ini. Izin menyimpulkan sedikit dari memaparan Bapak tadi terlepas dari pandemi pembelajaran digital menjadi kebutuhan anak didik untuk memenuhi tantangan kemajuan zaman di mana anak generasi sekarang agar lebih dekat dengan media digital. Bukan begitu Bapak? Terima kasih Mas Hafiz sudah membantu mengumpulkan. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Al-Rizka Hayrendilva atas memaparannya pada sore hari ini. Baik, sudah keempat narasumber kita yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Dan kalau saya lihat nih dari kolom chat banyak banget teman-teman yang excited untuk bertanya lebih lanjut kepada pemateri kita. Langsung saja kita ke penanya pertama yaitu ada Saudari Dina Agustina. Pada Saudari Dina Agustina dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Anwar Fata. Baik, apakah sudah terhubung? Kita panggil sekali lagi kepada Saudari Dina Agustina dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Anwar Fata. Baik, kepada Mbak Dina dipersilahkan. Halo. Ya, izin bertanya. Mengenai ini, Pak kan untuk budaya di kalau untuk Bapak Dahlan saya ingin bertanya. Kan kalau misalnya kita download aplikasi itu kadang suka dimintain data yang tidak seharusnya gitu, Pak. Seperti kita misalnya mendownload aplikasi game tapi dimintainya alamat dan lain-lain. Nah, apakah itu termasuk dalam pelanggaran etika digital? Terima kasih. Baik, kepada Bapak Anwar Fata. Bersilakan untuk menanggapi pertanyaannya. Mohon maaf, Bapak, suaranya tidak terdengar, masih belum di-unmute. masih belum terdengar, Bapak, suaranya? Masih belum di-unmute? Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, Bapak, suaranya? Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya? Halo. Baik, sudah terdengar, Bapak. Silahkan ditanggapi pertanyaannya, Bapak. Oke, terkait mengenai bagaimana cara mendukung konten yang berkualitas, yang kurang diminati di masyarakat, dan banyak konten yang kurang berkualitas atau tidak edukatif tetapi banyak peminatnya. Bagaimana cara kita, ya gitu ya, pertanyaannya tadi ya, Mas, ya. Halo. Kalau saya dengar tadi, terkait, kalau saya baca di teks ini kan, kayaknya agak, agak. Iya, Bapak. Saya bertanya, yang pertama, yang ada di teks, lalu yang kedua, yang tadi saya sebutkan seperti itu. Oh, gitu. Mohon maaf, Bapak. Saya jawab yang kedua tadi ya, yang terkait mengenai bagaimana data pribadi kita kalau kita melakukan proses download, ya. Download aplikasi di aplikasi misalnya Google Play Store atau misalnya App Store, ya gitu ya, Mas, Mbak, ya. Ya, Mbak Dina. Halo, Mbak Dina, apakah masih terhubung bersama kami? Ya, masih terhubung, Kak, tapi tadi suaranya agak putus-putus, mohon maaf, boleh diulangin, Kak? Oke, jadi begini, Mbak Dina, jadi pada saat kita mendownload suatu aplikasi di apa, di App Store atau Google Play Store gitu ya, ada memang games gitu ya, games yang memang memerlukan beberapa pertanyaan misalkan terkait dengan apakah aplikasi ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku, misalkan apakah sesuai dengan umur, misalkan atau misalnya games-games ini terkait dengan misalnya kekerasan atau misalkan nanti games ini terkait dengan adanya hal-hal yang berkaitan umur gitu ya, jadi memang data-data yang akan dikirimkan itu memang perlu disortir lagi, data-data apa yang perlu kita kirimkan, misalkan data pribadi, misalkan terkait, misalkan data-data yang nantinya data tersebut bisa saja nanti dijadikan sebagai data untuk nantinya sebagai profiling dalam hal ini adalah data untuk melakukan aksi kejahatan misalnya cyber. Jadi, memang mesti berhati-hati ya Mbak Dina kalau misalnya mau men-share suatu data pribadi ke aplikasi ya dalam hal ini adalah mendownload suatu game ya. Jadi, dipilah-pilah lagi data-data apa saja yang perlu di-share, apa yang perlu dibagikan, dan bisa saja nanti misalkan data-data tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan orang lain. Oke, seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih kepada saudari Dina Agustina yang sudah memberikan pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak Anwar Fatah atas tanggapan pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke arah sumber kita yang kedua yaitu kepada Bapak Asrul kepada yang sudah bertanya yaitu Mas Fajri Sinaga. Kepada Mas Fajri Sinaga dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Asrul Sani. Jadi, apakah sudah terhubung Mas Fajri Sinaga? bisa dinyalakan terlebih dahulu kamera dan mikrofonnya. Baik, kepada Mas Fajri Sinaga dipersilahkan. Oke, selamat siang, selamat sore teman-teman dan narasumber yang saya hormati. Ada dua pertanyaan, Pak, mau izin. Yang pertama terkait dengan data pribadi kita, khususnya nomor handphone. Fenomena akhir-akhir ini banyak sekali SMS atau telpon yang nyasar ke nomor pribadi kita. Pertanyaannya bagaimana oknum tersebut bisa mengetahui nomor pribadi kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan pendidikan, kebutuhan guru dan siswa pada saat ini memiliki peranan yang sama, Pak, namun jauh lebih dalam tanggung jawab dari seorang pendidik itu untuk mengajarkan nilai dan karakter itu sangat besar. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih indikator yang tepat untuk melihat karakter dari siswa kita, khususnya di pembelajaran jarak jauh saat ini, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Mas. Waduh, pertanyaannya bagus-bagus nih. Jadi, kalau mengenai tadi nomor handphone, nomor handphone itu memang banyak cara mereka mendapatkan nomor. Salah satunya adalah jadi gini, kalau kita ada orang yang suka membeli pulsa, itu di counter-counter. Itu sudah, kalau di Jakarta sih sangat banyak ya. Jadi, counter-counter itu masukkan kita nomor handphone ke dalam kita tulis. Nah, nomor-nomor itu biasa ada yang suka jual, diperjual belikan. Itu yang mesti hati-hati. Yang kedua, data-data yang biasa kita masuk ke bank, misalkan itu kan memang ada. Dan bank itu biasa saling memberikan informasi memang kepada sales marketingnya untuk mengetahui mempromosikan misalkan nomor mempromosikan ada apa di bank tersebut. Dan itu biasa di-contact kepada para nasabah ataupun bukan. Nah, jadi ya mau gak mau sih memang selama kita memang artinya seling mungkin mendapatkan informasi ataupun kita mencari informasi baik di dalam nomor handphone atau bukan itu biasanya sih memang selalu tersebar nomor-nomor tersebut. yang penting kita secara bijak kalau saya pribadi sih saya selalu ngasih tahu juga ke teman-teman bahwa kalau mendapatkan nomor telepon yang kira-kira memang tidak diketahui ya langkah baiknya mending dihindari. Karena kalau sekarang kan nomor handphone itu pasti terkonek rata-rata sih ya kalau terkonek dengan WhatsApp. Nah, kalau pun dia ingin melakukan telepon biasanya yang baik itu biasa permisi dulu gitu ya atau entah kirim SMS ataupun dia kirim WhatsApp gitu. Kalau misalkan memang nomor-nomor itu tidak kenal ya alamkabeknya nggak usah dijawab. Kalau saya pribadi sih gitu saya nggak pernah jawab ya. Nah, yang kedua itu mengenai tadi guru. Kalau guru. Agak sedikit memang susah sekarang kondisinya ada beberapa guru memang yang memberitahukan bahwa kurang pemahaman yang akan didapatkan oleh murid jika tidak bertatapan langsung dengan muridnya. Jadi mereka merasa bahwa kurang greget kalau tidak mengajarkan langsung ilmunya ke murid. Tapi ada beberapa juga guru yang mengatakan dunia digital ini agak sedikit lebih membantu dalam menyebarkan informasi. Karena apa? Mereka bisa mendapatkan ilmu dari yang lain jadi share ilmunya itu banyak. Banyak link yang bisa didapatkan. Dan itu selalu dimanfaatkan oleh teman-teman yang memang eksis di dunia digital. Ya mungkin kalau yang di daerah agak sedikit susah sih memang mungkin mendapatkan akses tersebut. Tapi mau nggak mau memang guru harus mengupgrade ilmu pengetahuannya supaya dia bisa lebih lebih cakap teknologi terus juga bisa memanfaatkan teknologi untuk dalam hal mengajar. Ya kalau kita lihat mungkin karena kendala mungkin teknis atau contoh mungkin kota ataupun itu ya banyak banyak jalan lah menurut saya. Apalagi sekarang tadi kata Mas Wahyu itu bahwa harga itu makin murah. Kalau dulu jaman kami itu kami beli pulsa itu beli paket bukan paket ya nomor aja mahal banget ya bisa 500 ribu 1 juta. Kalau sekarang kan beli nomor itu dengan mungkin 5 ribu perak kita bisa dapet paket pula gitu ya. Ya beda kalau teknologinya tidak ada tapi kalau teknologinya ada ya mau nggak mau. Saya pikir teknologi digital ini sangat membantu untuk teman-teman guru sehingga guru juga bisa memanfaatkan ini. Jangan merasa mungkin karena umur sehingga tidak bisa mengikuti nggak. Saya pun sama. Saya pun jelita. Saya itu jelang umur 50 tahun tapi berupaya untuk belajar sedemikian rupa ya memang jalannya begitu lah. Mungkin itu jawabannya ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Mas Fajri Sinaga atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak Asrul Sani atas tanggapannya. Sama-sama Mas. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Dahli Ahmad kepada yang sudah bertanya yaitu Saudari Evi Murni. Pada Saudari Evi Murni dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Dahli Ahmad. Dipersilahkan kepada Mbak Evi Murni untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu dan menyalakan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Dahli Ahmad. Baik, apakah sudah terhubung? Mbak Evi? Kita panggil scale lagi. Apakah sudah terhubung? Mbak Evi mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu mikrofon dan kameranya. Baik, Mbak Evi. Baik, Mbak Evi. Baik, Mbak Evi. Apakah masih terhubung? Boleh dinyalakan dulu kameranya. Baik, Mbak Evi. Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin tadi berkaitan dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan lewat chat. Yang sering menjadi kendala dalam pembelajaran melalui digital. Itu bagaimana caranya menghindari anak di saat mereka fokus belajar terhindar dari gangguan-gangguan yang lain. Seperti kadang-kadang di saat mereka kita lagi zoom itu anak juga bisa mengakses gap online. Jadi, bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu sehingga anak-anak itu bisa fokus untuk menerima materi gitu Pak. Itu Pak, terima kasih. Baik, Mas Api. Baik, Bapak. Silahkan ditanggapi pertanyaannya, Bapak. Baik, terima kasih Bu Epi pertanyaannya. Saya ulang ya pertanyaan bagaimana untuk menasih atau menanggulangi hambatan-hambatan pembelajaran daring terutama ya agar anak-anak tidak terganggu dengan aktivitas lain pada saat belajar daring. Begitu ya Bu Epi ya. Ya yang pertama harus dipastikan bahwa sebelum kita melakukan pembelajaran daring itu harus sudah kita buat kesepakatan-kesepakatan dengan siswa kita. Misalnya pada saat proses belajar daring ketika guru mulai memberikan materi mikrofon siswa dimatikan misalnya. Kemudian kameranya semua harus hidup misalnya untuk memastikan bahwa semua siswa tetap berada di depan gadgetnya atau di depan perangkatnya masing-masing. Ini memang sering terjadi ketika misalnya guru sedang menyampaikan materi kemudian siswa mematikan mikrofon kemudian mematikan kameranya gitu ya kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh siswa bisa jadi salah satunya adalah tadi melakukan aktivitas-aktivitas lain internet main game misalnya atau bahkan mungkin kemudian dia melakukan aktivitas lain yang ditinggal nanti ketika menjelang akhir kegiatan belajar dia baru masuk lagi nah salah satu yang harus kita lakukan atau yang bisa kita siasati di samping tadi di awal kegiatan belajar itu harus sudah kita setakati aturan main belajar online kemudian harus dipastikan juga pada saat kita melakukan pemberian materi atau melakukan pembelajaran itu harus betul-betul kita rancang sedemikian rupa dimana dalam kegiatan itu tidak tidak hanya kita yang ceramah misalnya tidak hanya kita yang memberikan materi tidak hanya kita yang membicara tapi di saat-saat tentu harus kita siapkan ada aktivitas-aktivitas siswa jadi harus sudah kita atur sedemikian rupa skenario-nya misalnya kalau kita mengajar selama 30 menit misalnya melalui video conference misalnya di menit ke 10 kita minta siswa misalnya melakukan membuat sesuatu kemudian setelah kita kasih waktu 5 menit setelah mereka mengerjakan itu kita minta tunjukkan ayo anak-anak kita absen secara random misalnya tunjukkan hasil kerjanya tadi kalau materi yang terakhir bilang ketika kegiatan belajar online itu atau belajar rendering itu harus ada unsur sinkronus sinkronusnya sinkronusnya itu kan sinkronus maya artinya meskipun kita belajar secara online tapi interaksi kita dengan siswa tetap ada jangan satu arah yang terjadi selama ini kadang-kadang banyak teman-teman yang ketika ngajar udah kita cerama kemudian kita sampaikan materi kita tayangkan video kita tayangkan PPT gitu ya sementara anak hanya menjadi pendengar itu yang memungkinkan anak melakukan aktivitas-aktivitas lain kita hanya sudah bersemangat menyampaikan materi tetapi apa yang kita sampaikan tidak dilingarkan oleh siswa gitu nah jadi usahakan ada interaksi antara guru dan siswa jadi secara berkala kita ada interaksi misalnya kita bertanya kita absensi kita bertanya supaya dia memberikan reaksi apa segala macam sehingga ketika siswa sudah tahu bahwa dalam waktu-waktu tertentu kita akan memberikan tugas kemudian kita meminta siswa untuk menampilkan tugas-tugasnya atau secara random kita akan bertanya maka siswa akan betul-betul memperhatikan apa yang kita sampaikan karena dia khawatir ketika ditanggil namanya ketika dia melakukan aktivitas lain tentu dia tidak muncul begitu Bu Evi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan membantu Ibu terima kasih terima kasih Bapak sama-sama Ibu terima kasih atas pertanyaannya Bu Evi dan terima kasih juga atas tanggapannya Bapak Dahli selamat-samat baik selanjutnya baik selanjutnya kita akan arah sumber kita yang terakhir yaitu Bapak Al-Rizka Hairi Dilva kepada yang sudah bertanya Mbak Hastuti Prapti Ringsih kepada Mbak Hastuti dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Al-Rizka Hairi Dilva jadi apakah sudah terhubung Mbak Hastuti dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Al-Rizka halo apakah masih terhubung Mbak Hastuti baik kita panggil sekali lagi apakah masih terhubung Mbak Hastuti masih masih tapi gak bisa halo halo Mbak Hastuti halo baik dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang keempat yaitu Bapak Al-Rizka pada Mbak Hastuti dipersilakan terima kasih mohon maaf kameranya tidak bisa on tidak apa-apa Mbak Hastuti silahkan dilanjutkan terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh gini ya jadi fenomena-fenomena yang sekarang kita rasakan terutama kami sebagai orang tua dan juga guru begitu sangat merasakan kondisi pandemi yang seperti ini dengan kemajuan teknologi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya yang itu tentunya tidak bisa kita pungkiri Bapak bahwa mau tidak mau suka ataupun tidak suka kan kita harus beradaptasi ya harus bisa beradaptasi dengan sebaik-baiknya namun ketika kita melihat fakta di lapangan ya sebagai guru dan sebagai orang tua yang kemudian melihat kondisi di mana konten-konten yang terutama terkait dengan game online itu sangat luar biasa pesatnya dan itu tidak ada filter menurut saya itu menurut Bapak bagaimana apakah kemudian tidak ada upaya dari pemerintah atau dari lembaga terkait melihat kondisi yang seperti ini yang menurut saya saya sebagai guru di Madrasa Alia saya sebagai guru di tingkat menengah atas sebenarnya yang mestinya anak-anak itu sudah paham akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya apalagi dengan kondisi seperti ini orang atau siswa peserta didik itu sangat dituntut untuk bisa mandiri tapi kenyataannya dengan tawaran-tawaran ataupun konten-konten game online yang ada itu benar-benar membuat kami merasa kerepotan merasa kewalahan tentunya ada upaya dari pemerintah atau pihak terkait ini menurut Bapak bagaimana kami sebagai orang tua sebagai guru itu juga istilahnya harus bagaimanalah untuk bisa mengantisipasi hal ini gitu aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik kepada Bapak Al-Rizka dipersilakan untuk memberikan tanggapannya terima kasih terima kasih atas pertanyaannya ini dua satu kegila kegelitahan akademis menurut saya yang saya setuju sekali bagaimana filternya terkait dengan sekarang kan banyak siswa memang kebanyakan mayoritas siswa banyak kalau dari saya tidak saja kita tertumpuk pada pemerintah tapi juga ini menuntut kerjasama atau sinergitas maka jadi adaptif dan kolaboratif maksud saya itu kan ada sinergi antara orang tua dan guru ada sinergitas antara masyarakat juga sebagai pengembangan media sepertinya tadi salah satu misalnya dulu siswa pulang sekolah ada istilahnya suka ada hobinya ada berolahraga ada bermain musik tapi kan sekarang siswa pulang sekolah pasti mencari gadgetnya jadi maka kita giring tadi salah satu contohnya ya instrumen virtual untuk alat musik kita memberi hobi-hobi yang kira-kira yang dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki siswa apapun medianya di dalam pembelajaran digital tetapi orientasinya adalah bagaimana membantu siswa untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya jadi siswa yang memiliki berbakat di bidang musik itu digali melalui media digital anak kita sebagai guru yang upaya yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana mengiringi anak sesuai dengan masanya saat ini anak-anak tertarik dengan media digital anak-anak memang tidak bisa dipisahkan dengan media-media yang berbasis digital nah kita berikan yang sekiranya hal-hal ataupun aplikasi yang lebih edukatif dibanding game dan lebih menarik nah itu menjadi tantangan bagi kita semua tapi hal ini tidak terlepas dari bagaimana kita berkolaborasi bu karena ini tidak bisa sendiri kadang-kadang kan kita sebagai antara yang minimal antara guru dan siswa harus bersinergi misalnya salah satu media digital tadi kan kalau ini saya buat khusus di taman kanak-kanak boleh saya izin set mas haris halo baik Bapak saya izin set contohnya media yang saya buat boleh Bapak silahkan mohon maaf Bapak apakah mau share screen ya baik dipersilakan Bapak Al Rizka baik Bapak baik Bapak baik sudah terlihat Bapak bermain tiktok itu memang adalah satu kebutuhan bagi peserta didik untuk mengaktualisasi dirinya tapi bagaimana kita mengembangkan media-media edukatif yang berbasis Android misalnya seperti ini ini tersedia lagu-lagu yang cocok untuk anak-anak jadi itu salah satu contoh misalnya kita menyesuaikan dengan media-media yang kita gunakan atau kalau di sekolah menengah atas kita harus mencari yang kira-kira yang menyesuaikan dengan potensi edukatif yang sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa apalagi untuk sekarang ini kan dalam konteks yang merdeka belajar ya dalam konteks merdeka belajar kita diberi kebebasan untuk bekerja sama siswa juga diberi kebebasan untuk menemukan jati dirinya jadi kalau menurut saya ya kalau teknologi kita harus bisa gurunya juga harus beradaptasi dan juga marilah kita membangun pembelajaran yang berpihak kepada siswa berbasis digital itu dari saya mas baik terima kasih atas tanggapannya Pak Aliska dan terima kasih juga kepada Ibu Hastuti atas pertanyaannya baik saya ucapkan selamat untuk para empat penanya yang terpilih tadi selamat Anda mendapatkan voucher e-money semoga hadiahnya bermanfaat luar biasa sekali para peserta kita hari ini sekali lagi terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya atas pertanyaannya dan juga para narasumber atas tanggapan dan ilmunya pada hari ini tapi jangan kemana-mana dulu kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan key opinion leader kita yang sudah menyapa kita di awal sesi tadi kepada Mas Wahyu apakah masih bergabung bersama kita halo Hafiz halo Mas Wahyu selamat sore waduh Mas Wahyu sedang di mobil nih sedang di mobil karena mau lanjut ada acara lagi jam 4 baik 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 Mas sebelumnya saya ingin bertanya nih ke Mas Wahyu tadi apa sih tanggapan Mas Wahyu terhadap para narasumber kita yang sudah telah memberikan pemaparan pada hari ini Mas ya kalau saya sih mungkin hanya ingin menambahkan saja ya karena tadi sudah lebih utuh sudah lebih lengkap yang disampaikan oleh narasumber hanya ingin sekedar mengingatkan kita bersama bahwa untuk bisa lebih cakep secara digital meningkatkan literasi digital kita bisa lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan digital bisa tahu memilih mana kira-kira platform yang tepat untuk kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari baik untuk keperluan sekolah belajar kuliah bekerja bisnis karena itu kan juga masuk konteks yang bisa diaplikasikan di ruang digital dan juga tadi segala aspek soal keamanan juga sudah dibahas jadi kalau saya mungkin hanya ingin menambahkan saja bahwa kita ini ada di era perubahan kita ini ada di disruptive era yang dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi ini bisa lebih advance lagi kalau teman-teman yang sekarang masih belajar di sekolah pelajar dan juga mahasiswa itu kan sebenarnya yang sejatinya sebagai seorang digital native generasi Z anak muda yang sejak lahir sudah mapan perkembangan teknologinya ketika lahir di pertengah tahun baik Mas Wahyu apakah masih terhubung sepertinya suaranya agak terputus-putus Mas Wahyu Halo Halo Mas Wahyu sudah tadi sepertinya sudah tadi seperti gimana jadi tadi bisa diulangin lagi sepertinya jadi intinya kita bisa harus lebih cepat cepat lagi beradaptasi dengan perubahan ini dan kita sama-sama belajar jangan ada yang merasa lebih paham oh main medso sih gampang oh main instagram sih gampang main tiktok sih gampang jangan ada jadi kita sama-sama belajar ya mudah belajar ke yang lebih tua ke yang lebih tua ini bukan karena mentang mohon maaf Mas Wahyu apakah masih terhubung mohon maaf digital native tapi mereka itu punya yang wise untuk menjaga adik-adik yang ada di generasi bawah supaya bisa lebih matang lagi berselancar di dunia digital yang lebih tua ini belajar bagaimana bisa lebih cepat lagi menghadapi informasi informasi yang datang lebih cepat terutama di platform-platform digital jadi sama-sama belajar jangan gengsi jangan sampai kita ketinggalan dengan perkembangan yang ada saat ini betul sekali ternyata banyak sekali ya Mas Wahyu ilmu yang kita bisa dapatkan daripada narasumber kita pada sore hari ini sekarang saya mau tanya-tanya lagi sama Mas Wahyu mengenai di dunia digital tentunya kita harus bijak menggunakan media sosial atau media digital mungkin bisa dibagikan kepada para pesertan Mas Wahyu tips and trick mengenai bijak di sosial media atau di sosial digital bagaimana sih Mas yang paling yang paling penting adalah kita itu ketika masuk ke ruang digital jangan jadikan avatar-avatar kita yang ada di media sosial ini karakter yang berbeda harus sama dulu jadi teman-teman di sini itu harus membawa apa jati diri kita yang sebenarnya ke ruang digital jangan di create sebagai karakter-karakter yang baru yang berbeda mentang-mentang di era kebebasan berekspresi misalnya kita jadi bisa seenaknya saja menyampaikan pendapat tidak kita itu orang timur kita punya etika normal value masyarakat agama dan juga koridor hukum aturan hukum yang mengatur jadi kita harus mawas diri lagi ingat ketika kita mengetik sesuatu mempost video atau foto sesuatu di media sosial itu akan lebih mudah diakses oleh banyak orang baik yang ada di satu kota satu negara bahkan di seluruh negara yang di dunia ini beda ketika kita mengutarakan pendapat di ruang publik di Monas kalau di Jakarta atau mungkin di Jamgadang kalau teman-teman di Padang jadi itu hanya dilihat mungkin puluhan orang atau ratusan orang tapi di media sosial kita bisa diakses oleh banyak orang jadi harus hati-hati harus bijak jangan kita jadikan karakter lain lewat avatar-avatar kita yang ada di media sosial itu saja sesederhana itu ingat lagi pesan orang tua ingat lagi pesan guru ingat lagi pesan-pesan apa yang kita bisa dapat dari guru ngaji guru agama apapun itu untuk menjaga etika norma yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dibawa ke ruang digital baik luar biasa sekali Mas Wahyu mungkin terakhir Mas dari saya ada gak sih Mas Wahyu harapan dari Mas Wahyu terhadap perkembangan digital di Indonesia sendiri Mas Wahyu kalau saya sih hanya ingin mengingatkan lagi saja bahwa sekarang itu teknologi sudah semakin cepat kita tidak ada yang membayangkan di tahun 2020 awal kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di ruang virtual kalau tidak ada pandemi pandemi ini yang memaksa kita bisa lebih cepat lagi beradaptasi teknologinya sudah ada sudah berevolusi bahkan kalau menurut saya revolusi beberapa pengamat juga mengatakan ini sudah sudah revolusi digital sudah bukan evolusi lagi karena sangat cepat industri 4.0 sudah mulai masuk ke 5.0 yang tadinya di ekspektasi itu datang di tahun 2030 tetapi datang lebih cepat lagi perkembangan perkembangan teknologi sekarang mobil sudah otonomo sudah mulai ada Indonesia itu pemerintah Indonesia itu menargetkan di tahun 20 40 20 tahun dari sekarang kurang lebih 40 atau 45 kalau tidak salah itu di kota-kota besar terutama di Jakarta dan pulau-pulau Jawa yang lainnya itu nanti angkutan transportasi angkutan umum itu sudah otonomo semua tidak ada lagi yang digerakkan oleh manusia artinya kita harus bisa lompat satu dekade dua dekade lagi pemikirannya supaya kita tidak ketinggalan supaya kita bisa lebih visioner supaya kita tidak tidak kalah dengan apa yang namanya teknologi supaya kita tidak kalah dengan robot robot juga yang menyintakan manusia jadi kita harus lebih tidak boleh mindset kita harus dirubah tidak boleh mindset yang ada di sekitar kita saat ini tapi mindsetnya udah mindset global supaya kita tidak tidak ketinggalan sekali lagi baik luar biasa sekali terima kasih kepada mas Wahyu atas sharing-sharingnya pada sore hari ini terima kasih senang sekali bisa berbincang-bincang langsung dengan mas Wahyu hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman peserta dan semakin terbuka juga wawasannya mengenai dunia digital sekali lagi terima kasih mas Wahyu baik kita terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara pada sore hari ini namun sebelum kami tutup webinar pada sore hari ini terlebih dahulu kami akan mengumumkan enam pemenang yang juga beruntung mendapatkan voucher e-money yang akan ditayangkan di layar zoom pada sore hari ini siapa sejakah para peserta yang beruntung dan yang tetap setia dari awal sampai dengan akhir acara tentunya nanti kami ucapkan selamat untuk para pemenang dan sekiranya yang nanti ditayangkan bukan Anda akan diberikan kesempatan di kemudian hari karena webinarnya akan terus berlangsung akan terus berlanjut menyajikan narasumber narasumber yang luar biasa dengan pemaparan-pemaparan yang memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua baik apakah sudah muncul enam penanya kita baik baik ini dia para enam pemenang kita pada sore hari ini mungkin boleh dadada dulu ke kamera bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya baik Mas Wahyu mohon izin untuk membantu saya untuk menyebutkan enam para pemenang Mas Wahyu baik saya bacakan selamat yang pertama untuk Ardi Nugroho kemudian Alif Firdaus yang ketiga ada Hadijah S kemudian selamat juga untuk Dulo Ahmad kemudian ada Riko Hermansyah dan terakhir selamat untuk Windia Indriastuti selamat sekali lagi untuk teman-teman semua baik selamat untuk para pemenang yang telah mendapatkan voucher E-Money semoga hadiahnya bermanfaat dan untuk yang belum mendapatkan voucher E-Money jangan berkecil hati siapa tahu nanti ada webinar kembali dan kita terhubung dengan Anda pemenangnya terima kasih Mas Wahyu sudah menyebutkan 6 pemenang teman-teman semua terima kasih baik sebelum kita tutup acara ini terlebih dahulu akan kita abadikan dalam bentuk foto mungkin semuanya bisa menyalakan kameranya dan bisa tersenyum ke kamera oke saya ambil aba-aba saya hitung 1, 2, 3 bisa senyum ke kamera semuanya 1, 2, 3 baik sekali lagi mungkin tangannya bisa membentuk liter L karena kita salam literasi digital baik ayo saya hitung 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 baik tak terasa kita sudah hampir sampai ini di penghujung acara saya ucapkan sekali lagi selamat untuk para pemenang dan terima kasih juga kepada Mas Wahyu sudah membantu saya untuk menyebutkan 6 pemenang tadi berakhir sudah acara webinar kita pada sore hari ini semoga apa yang tadi sudah kita bahas dan materi yang sudah disampaikan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari sebelum menutup webinar pada hari ini mari kita berdoa bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa selesai sebelum menutup acara saya ingin menutup acara terlebih dahulu dengan pantun karena kota Padang sekarang di Sumatera Barat orang awak nih biasanya pandai berpantun nih baik saya akan pantun terlebih dahulu siang hari ke tempat jahit Pak Kodir tak lupa membawa peniti terima kasih para peserta yang sudah hadir semoga ilmunya berkenan di hati baik terima kasih sekali lagi kepada para narasumber key opinion leader para peserta yang sudah bertanya dan seluruh peserta webinar pada hari ini saya Hafiz Zaki selaku moderator pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi Indonesia makin cakep digital terima kasih Pak Nuar Pak Dali semua Mas Wahyu thank you hari ini terima kasih selamat terima kasih semuanya salam sampai ketemu ya terima kasih Mas Afi Pak Nuar terima kasih juga Bapak terima kasih Bapak terima kasih